Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Deli Dan gimana Mas Perhari ini? Kena prank lagi ya eski ya Ijo terus merah Wah jen, luar biasa Tadi INKP udah mau 4%, Tekim juga 4% Tapi Tekim closing kuning, INKP masih mending ya Dia 1,7 Yang disini yang paling parah itu konstruksi ya Wika, PT PP Oh ya, ini udah kayaknya bidnya udah tebal ya Semoga aja udah mulai mantul besok ya, PT PP paling dalam Adi kuning Adi yang paling mendingan ya, turunnya dikit Oke, kita lihat disini apa yang terjadi hari ini Itu asingnya keluar Mas Bro, masih keluar aja Tadi sempat masuk ya disini Sampai hampir 120 miliar Tapi di air sesi asing terus jualan lagi, keluar lagi Jadi kalau LQ45 nanti Mas Bro Kalau Mas Bro misalnya mau AVG down konstruksi Mending nunggu saat asing udah mulai beli lagi Ya mungkin, ya minggu-minggu depan lah Desember window dressing asing masuk lagi nanti Semoga aja Nanti kalau asing udah mulai masuk inflow lagi Nah kita baru bisa mulai average down Atau nanti kayaknya setelah Apa namanya, IHSG itu nutup kode broker Nah itu adalah fungsinya Nutup kode broker biar pergerakan asing gak bisa dideteksi Nanti asing udah mulai leluasa, dia akan masuk lagi ke IHSG Mungkin sekarang dibanting dulu kayaknya Oke, kita lihat Apa namanya Ini ya top stocknya Kita lihat top stocknya hari ini Yang apa namanya Yang penurunannya paling gede Disini apa ini Yang IMS Pada ARP ini Banyak juga yang ARP Mas Bro Ada berapa banyak emiten aja yang ARP hari ini Banyak banget Mungkin sekitar 30-an emiten Mas Bro Yang ARP Lapang Look MCash Kamter ya Blah-blah-blah Banyak banget yang ARP hari ini ARP banyak banget Dan yang top Top stocknya Apa ini top stocknya Kita lihat Disini Swat ya Swat ARA Yang ARA 1, 2, 3, 4 4 emiten ARA ya Ya kebanyakan ARP Yang ARA nya cuman dikit Oke Itulah hari ini Mas Bro sempet TP gak tadi Di sesi 1 Ya semoga aja Pada sempet TP ya Mas Bro Kita lihat untuk Rekomen kita yang hari ini Ya SDPC Kurang-kurang menarik ya Gak kayak kemarin yang Tok chair Sekarang agak melempum Oke SDPC Kita cuan ya Mas Bro Di sesi 1 Kalau Mas Bro gak gercep TP Ya Keguyur Floating loss Malah cut loss Tapi di sesi 1 tadi Kita SDPC sempet cuan Di harga 159 Cuan lumayan Mas Bro 3% koma Untuk SDPC Lumayan ya Cepet-cepet TP Cuan Mas Bro SDP itu SIDO muncul Kita lihat SIDO muncul Di sini SIDO muncul jamu Nah SIDO muncul jamu Kita Sempat mau naik tadi ya Kita Apa namanya Lepas dulu aja Cut loss Mas Bro Untuk SIDO muncul Tapi ini Mantul ya di sini ya Harusnya sih Kalau masih hold sih Gak masalah sih Tapi tadi Saya udah lepas aja deh Udah dapet untung Dari SDPC SIDO nya turun Tak lepas gitu Udah cut loss sedikit ya Gak dapet apa-apa Oke lah Selanjutnya lah Merk ya Merk Merk ini saya gak ikutan Merk saya gak ikut Gak ikut beli Oh ya Merk gak ikut beli Ternyata malah turun ya Ya Allah Tapi penurunannya kecil ya Besok Harusnya mantul Kalau menurut saya sih Masih hold aja gak apa-apa Karena penurunannya Volumenya kecil Dan masih di atas 3600 Masih hold aja untuk merk Terus sebenarnya adalah Mika Mika Tadi sempet Cuan SDPC doang Ya Mika ini Gak Gak nyampe mas bro ya Sempat naik IASG malah Longsor Jadi dia ikut longsor turun ya Mika juga Ya di hold bisa sih Kalau menurut saya sih Kalau Mika Masih di bottom kok dia Untuk Mika masih hold Oke terus selanjutnya Adalah Si Roach Rumah sakit kurang oke Si Roach Apakah Corona Covid ini Gak apa namanya Gak seberbahaya yang lalu Makanya rumah sakit Rumah sakitnya pada turun ya Untuk Si Roach Cut loss ya mas bro Waduh hari ini Banyak yang boncos ya Ternyata Terus selanjutnya adalah Main Kita lihat main Malindo Fit meal Oke Malindo fit meal Ya kita sempet cuan mas bro Di harga 705 Kecil lah tipis banget Karena IASG tadi Sempat Down ya Disini nih ya Ya disini ya Sempat down gitu Wah langsung tak jual gitu 2T gitu Sudah popola Oke terus selanjutnya adalah Film Film ya MD picture Nah film ini ternyata kerjasama Matenzen ya Makanya kok kenapa kok naik tinggi Nah film tadi Apa namanya Kita dapat barang Terus Masih tak hold Untuk film ini 600 Masih oke lah Dia disupportnya Kita tunggu pantulannya besok Untuk film Aduh Payah banget ya Enough Enough ya Kita lihat enough Yang terakhir Malah ARP Oke lah Untuk enough Kita CL mas bro Tapi Ini ya Bagi temen-temen Grup STS Yang ngambilnya kemarin Yang ngambil kemarin Itu sempet cuan Berapa T ini ya Berapa T Langsung open cap atas Langsung bisa dijualan Tapi ya Bagi temen-temen Yang ngambil hari ini Ya CL gitu Jadi hari ini Cuman cuan Di shirots doang Ama mainnya dikit Oke Ya gitu lah mas bro Namanya juga Emiten ya Parah banget dari ini Udah tekimnya Tambah longsor Wicanya tambah longsor Punya saya Yang plus tuh Saya cuman ICBP Yang apa nama Sam swing Saya kan Buat swing window dressing Milih tiga ICBP Tekim Dan Wicca Yang paling banyak Memang tekim Terus Wicca dan ICBP Jumlahnya hampir sama Nah yang ijo Sekarang ICBP Ijo ICBP Kita coba ICBP Jadi Saya itu Sekarang itu Ya gimana ya Ya agak Gimana gitu ya Tadi kemarin itu Sempet stress Agak stress sebenernya Waktu kemarin itu Sama merah semua ICBP merah kan ICBP disini mas Beri 8.400 Ya kan Saya beli di sekitar sini nih Waktu di doji doji ini Saya masih hold Sampai sekarang Di harga sekitar 8.803 Kalau gak salah Ya AVG nya Di sekitar sini lah Di doji ini Kan kemarin Floating loss tuh Waktu disini kan Waduh sempet faulting gen Naik di bawah longsor Disini beret gitu Waduh Udah gitu Wika nya uret Tekim nya uret Alah Minus KB Hali ini ditolong ICBP nya udah Ijo Jadi istilahnya Ada 3 portus Swing saya Satunya ijo Udah Lah lumayan lah Nggak ngos 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 Gitu Allah Tapi kita tetap Copet lah Besok lah Dikit-dikit lah Buat beli Oke mas bro Sebelum kita lanjut ke videonya Saya ngasih info dulu Bahwa Grup STS itu Sekarang lagi buka Grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 5 Ya bagi mas bro yang masih bingung Apa sih grup itu Mas bro sudah lihat video di atas Atau kontak saya langsung Di telegram At Fajar Daily Telegram Kontaknya ada di bawah sini Oke Saya jelasin singkat aja Grup STS rekomendasi dan diskusi Adalah Grup rekomendasi saham tiap hari Buat scalping dan swing Jadi disitu kita akan dapet Rekomendasi saham tiap harinya Bentuk walaupun itu bentuk untuk scalping Atau swing Trading Mas bro tinggal pilih aja Yang gak sibuk Atau yang orang sibuk Kalau yang gak sibuk Bisa scalpingan Kalau yang sibuk bisa Ikut yang swing Cicil belinya Mas bro langsung ngotak saya aja Untuk kejelasan lebih lanjut Oke lanjut Kita lihat videonya Apa namanya permen ya Mas bro besok Untuk copetan kita Nah kita lanjut untuk rekomnya Yang pertama adalah Danar ya Danar bang oke Nah ini non-ISSI ya Bagi teman-teman yang Harus beli bang ISSI Ya ini gak termasuk Dan disini Apa namanya Danar udah bentuk doji ya Doji mas bro Ya udah Turun doji Biasanya akan naik Kalau setelah bentuk doji ya Ini juga iya Ini doji ya Terus naik Seperti itu Nah ini kayaknya juga akan Mulai naik untuk danar ini besoknya Bang oke Kita lihat bang oke Bitnya tebal ya mas bro Di harga 258 dan 256 Ini tebal sekali Nah besok Harusnya langsung Zet Ya kita beberapa T Dapat lah Harusnya untuk besok Di danar ini Kita lihat disini Untuk danar Udah bentuk doji-doji Ya PBV masih oke Untuk ke sekelas bank mini PBV masih under 2 Masih oke Terus untuk profitnya Masih oke Naik malahan Profit danar Terus equity juga oke Ya Dernya ya Turun sih Berarti Apa namanya Yang nabung Lebih sedikit ya Oke Tapi Dengan Dari rasio fundamental Sih gak ada masalah Perusahaannya malah Tambah bagus Profitnya tambah oke Terus untuk equity Juga terus nambah Harusnya sih Fundamental Gak ada masalah Terus kita lihat disini Untuk danar Hari ini Itu posisinya Kenapa Ada EP disini ya Asingnya kah Ada nih Jadi Hari ini Si AK dan BK Itu masuk danar Mas bro Ya walaupun disini Memang sedikit-sedikit Masuknya BK udah Kayaknya besok BK mau nyetir nih Menyetir danar nih BK kan keluar banyak Kan keluar terus BK tuh keluar banyak loh Udah dari 10 harian Itu BK tuh Net sale Terus Gak tau ya Kenapa dia jualan terus Dan sekarang Kayaknya masuk danar Semoga Danar besok naik ya Bagi temen-temen Ngeikut danar Oke Ada BK Di harga berapa tadi ya Danar ya Bang oke Kita disini Lihat BK Di harga 260 EP juga di 260 AK Jadi 258 Jadi 260 Semua mas bro Di harga close nya ya Jadi tadi AK dan BK Beli di close sama EP Beli disini EP kalau EP yang naikin EP tadi 258 kan Berarti EP beli di 256 Dan di 260 Berarti EP disini Yang naikin tadi EP 1T tadi Yang HK tadi Dia punya paling banyak makanya ya Berarti EP BK AK Nah itu mulai Main Memain ganar nih Bang-bang mini nih Kayaknya nih Biasanya kalau Habis Habis Down IHS kan Down nih beberapa hari Turun terus Itu yang rebound Turunan bank Yang rebound Turunan bank Nah Disini kita lihat untuk Danar ya Targetnya disini mas bro Di 276 Kita tarikatin Danar disitu Ya kalau misalnya Kira-kira Ah koknya gak sanggup Lihat ISG Ya disinilah Nah Ini dia untuk Apa namanya Batas TP danar Untuk cut loss nya dimana Nah disini ada Apa namanya Support ya disini Mas bro lihat Nah Nah ini Support disini Nah kita Cut loss nya disini aja Ya di 252 Kalau yang turun dari situ Mending lepas dulu aja Takutnya dia lebih Longsor ke dalam lagi Ke harga sini ya 244 Eh 224 Nah Ambil di harga 260 TP di 272 Sampai 276 Semoga besok kita Cuan gede-gedean Semoga ya Di awal market Tapi cepet-cepet TP Mas bro ya Jangan sampai Kelongsor Terus Selanjutnya adalah Mayor Nah Mayor nih Mayor juga Doji Tuh kan Mayor juga Dragonfly Doji Namanya Kalau Mayor ini Juga udah turun dalam Dan dia kayaknya Kena sentilan ya Dari ICBP dan INDF Kita lihat ICBP INDF dulu Nah ICBP Nah ICBP naik tinggi ya Bahkan di Ganjel 8500 Gede banget INDF nya Semoga besok Naik lagi Biar porto saya Hijau tinggi ya Buat nutupin Minusnya Wika Asem Oke disini INDF Juga naik ICBP INDF Kino 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 Udah lama nih Saya gak beli Kino Wah masih disini Kino Oke lah Kelamaan Kino Nes Ini udah Mulai Bentuk Doji Kayaknya Memang Consumer Good Ya mulailah Sedikit-sedikit Mulai Ribbon Bang Consumer Good Yang terakhir Biasanya Konstruksi Semoganya Nanti Corona Segala Selesai Omicron Gak berbahaya Gitu Langsung Window Dressing Kita Kita Lihat Mayor Dulu Kan Yang Mau Dibahas Mayor Menarik Mayor Besok Mas Bro Kita Ada disini Dari Fundamental Mayor Oke Banget Turun Ternyata Profitnya Mungkin Mayor Itu Bahannya Torabica Mungkin Mas Bro Ngopi Pakai Torabica Tapi Kalau Dilihat Dari Awal Tahun Memang Kalau Dibanding Tahun Lalu Itu Penghasilan Mayor Itu Turun Tapi Kalau Dibandingkan Dari Quarter 1 2021 Dia Terus Naik Berarti Ada Perbaikan PBV 4x Termasuk Tinggi Terus Untuk Equity Ya Disitu Situ 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 Gak Gerak Berarti Mayor Cocoknya Buat Swing Gak Bisa Buat Invest Udah Gak Bisa Buat Invest Terlalu Over Value Enaknya Buat Swing Cuan TP Dan Disini Juga Ada Pake Rumus M20 Kakek Sugiono Juga Masuk Kita Coba Lihat Disini Nah Sebagai Teman Teman Set Yang Disini Jaraknya Ini Juga Sama Jaraknya Lihat Jaraknya Hampir Sama Disini Jaraknya Hampir Sama Kita Disini Jaraknya Hampir Sama Dan Disini Juga Udah Bentuk Doji Pake Ilmu M20 Bentuk Doji Dan Berarti Memang Udah Saatnya Buy Kalau Mas Pakai Ilmu M20 Kakek Sugiono Yang Udah Saya Share Mungkin Saya Kasih Sematan Di Atas Lihat Dulu Kalau Misalnya Belum Paham Nah Ini Udah Waktunya Buy Untuk Mayor Ini Sepertiga Sepertiga Dana Misalnya Oh Gue Mau Swing Mayor 10 Juta Berarti Mas Besok Beli 3 Juta Dulu Kalau Memang Dibawa TP Sampai Nyentuh M20 Yaudah Tinggal Tapi Kalau Masih Bentuk Doji Lagi Turun Dikit Beli Lagi Sampai Tiga Kali Nanti Saat Nyentuh M20 Baru TP Seperti Itu Kalau Pakai Ilmu M20 Tapi Kalau Mau Copet Besok Ambil Aja Di Harga 2180 Nanti TP Di Ujung Sekarang Ujung Hari Ini Di 2230 Nah Itu Target Dari Mayora Terserah Mau Buat Copet Atau Mau Buat Swing Pakai Ilmu M20 Oke Tos Nudah INKP Nah INKP Ini Yang Tinggi Sendiri Mas Bro LQ45 INKP Tinggi Sendiri Bahkan Sampai Tadi 4% Lebih Walaupun Dibawa Kempes Tapi Candle Seperti Ini Berarti Dia Sudah Terbukti Mau Reversal Ini Sudah Reversal Mas Bro Sudah Mulai Mau Naik Kalau Kayak Gini Dia Bentuk Namanya Falling Witch Kalau Nggak Salah Bisa Koreksi Kalau Saya Salah Ini Kalau Saya Seperti Ini Bentuk Falling Witch Falling Witch Seperti Ini Karena Sudah Terbukti Mantul Untuk INKP Saya Tidak Punya INKP Saya Punyanya Tekim Untuk Window Dressing Tapi Yang Apa Namanya Yang Reversal Kuat INKP Tekim Kan Baru Doji Aja Tadi Makanya Besok Kita Copet INKP Tekim Biarin Dulu Sini Sudah Closing Hijau Sudah Mulai Mau Reversal Untuk INKP Tadi IHSG Sempet Down Memang INKP Tadi Sempet Tinggi Tapi Gara IHSG Down Bawah Tapi Dia Kuat Gitu Nggak Sampai Kuning Tadi Tekim INKP Itu Hampir Sama 4% Semua Tapi Tekim Rontok Sampai Kuning INKP Nggak Berarti Kan Lebih Kuat INKP Karena INKP Sekarang Masih LQ45 Kalau Tekim Sudah Keluar Dari LQ45 Nah Besok Berarti Kita Copet INKP Dulu Oke Dan Dia Juga Mantul Di Support Di Garis Warna Hitam Ini Tak Kira Itu Jebel Sampai Ketujuh Rp50 Ternyata Hari Ini Mentul Di Tengah Sini Berarti Kuat Kayaknya Di Harga 7650 Kuat Untuk INKP Ini Support Yang Disini Di Tanggal 7 September Oke Targetnya Kemana INKP Ya Berarti Mas Pro Ambil Aja Di Harga 7675 Targetnya Pucu Hari Ini Ya Mungkin Di Sekitar Harga 7875 Atau Di Bawah 1T Nah Itu Target INKP Besok Berarti Mas Target Sekitar 3% Untuk INKP Semoga Besok Bisa Kesitu Untuk INKP Dan Dari Fundamental Bagus Profitnya Oke Naik Terus Untuk Apa Namanya Tetap Itu Sama Terus PBV Masih Under 1 Masih Murah Salah Satu LQ45 Yang Murah INKP Selain Wika Dan PTPP Tentunya Terus Untuk Equity Juga Naik Kita Lihat Broker Samerian KP Siapakah Yang Ada INKP Kayaknya Asing Ada Nah Disini Ada ZP BK BK Masuk INKP Saat BK Keluar Di Hampir Semua Saham Dia Masuk INKP Untuk BK Tapi Disini AK Masih Distribusi Nah Coba Lihat Besok BK Gimana Ya Seperti Mas Bro Target Untuk INKP Terus Yang Terakhir Di Part 1 PPRE Ini PPRE Presisi PP Presisi Itu Nah Kalau Ini Sudah Kayak Mantul Di Garis Warna Hitam Di 182 Dan Di 182 Ini Support Kuat Mas Bro Lihat Disini Ada Volume Yang Gak Biasa Lihat Disini APTPP Biasanya Volumenya Segitu Jaraknya Kita Lihat Disini Segitu Tapi Di Tanggal 6 September Tiba Tiba Dia Loncat Naik Dengan Volume Yang Sangat Luar Biasa Bisa Dibilang Ini Volume 20 Kali Berarti Disini Ada Support Yang Sangat Kuat Dan Terbukti Mantul Tadi Sempat Ke 182 Tapi Dia Ketarik Ke Atas 1T Sudah Turun Banyak Harusnya Sudah Mulai Bentuk Doji Feeling Saya Mas Pake Feeling Besok PPR Ini Akan Bentuk Jarum Naik Terus Turun Bentuk Darkon Fly Doji Mas Bisa TP Disitu Untuk Besok Kita Lihat Disini Untuk PP Presisi Disini Memang Sahamnya Agak Sedikit Kurang Liquid Agak Sedikit Kurang Liquid Mas Bro Bisa Main Seribulat Beranilah Oke Disini Fundamentalnya Oke Mas Bro Lihat Disini Sudah Mulai Membaik Untuk Profit Tadinya 17 Miliar Quarter Satunya Jadi 35 Miliar Sekarang 56 Miliar Untuk PPV Juga Masih Murah Kayak Kayak Si PT PP Nah Oke Kayaknya PPRE Memantul Duluan Daripada PT PP Gak Apalah Oke Next Bagi teman Besok Mau ikut PPRE Kemungkinan Besok Bentuk Dragon Fly Doji Ambil Di Closing 183 TP Di Pucuk Yang disini Mas Bro Nah Di Harga 190 183 TP Kempes Lagi Seperti Itu Next Itu Yang Part 1 Kita Lanjut Untuk Part 2 Mas Bro